selamat datang di channel rumah abang ini bukan rumah semarang harga cocok langsung di pinang kali ini abang akan berjualan lagi comeback lagi di channel kita channel kesayangan semuanya bener gak nih sayang nih jadi ada satu cluster di Pontianak letaknya di tengah kota dan lokasinya juga bagus dekat dengan kampus untan dekat dengan rumah sakit dekat dengan mega mall yaitu Grand Aurelia disini clusternya punya jalan lebar 7 meter memang sekarang masih tahap pembangunan ya karena kedepannya akan di puffing block di belakang abang ini rumah yang sudah siap kuning ini tipenya tipe 100 tapi sebelum masuk ke dalam kita bahas dulu yang ada di luar dulu ya nah disini ada karpot yang bisa muat satu mobil disini lagi masih ada sisa tanah samping itu satu meter nah apa fungsi tanah samping itu nanti akan abang jelaskan kita lanjut lagi masuk ke area depan rumah nah di depan sini disini rencananya akan dibikin taman ya kan taman mini atau taman yang kecil gak terlalu besar tapi yang penting ada hijau-hijaunya di depan juga pasti bisa ditanam dengan tanaman-tanaman karena buat pot-pot itu kan dan disini ada saluran PDAM jadi aman PDAM disini sudah masuk karena area kota dan untuk listriknya sendiri disini 2200 pasar depannya masih bermain dengan pasar depan yang minimalis dengan atap limas atap limas itu aman lah gak rawan bocor sebelum masuk ke area dalam sudah disambut dengan teras disini menggunakan tangga jadi kesannya ala-ala rumah mewah gitu lah ya dan disini pintunya juga ada bermain dengan variasi kaca ya kan gagang pintu masih gagang pintu biasa belum smart door lock tapi kalau kalian request pengen smart door lock bisa tinggal ngomong saja ke developer lanjut oke kita sudah masuk ke area living room atau ruang tengah atau ruang tamu ya ruang tamu lah ini ruang tamu dengan granit 60x60 dengan motif marmer jadi kesan mewahnya juga masih dapat pelafonnya tinggi dan sudah divariasi ini bisa sampai hampir 4 meter ya 3,80 gitu lah disini bisa kalian manfaatkan untuk sofa naruh sofa naruh meja udah kebayang kan ini kalau kalian bisa bikin ini sebenarnya ini daerah ruang keluarga bisa bikin partisi disini partisi yang portable kegeliatan manis ya kan nah ini yang tadi abang bilang kenapa ada tanah sisa 1 meter yaitu fungsinya untuk taman samping atau teras samping bukan taman sih teras samping yang fungsinya untuk pencahayaan dan sirkulasi udara di dalam rumah nah ini nanti dipagar ya jadi dengan rumah sebelah itu tidak tembus nah pintunya masih menggunakan pintu geser menggunakan pintu kaca jadi keliatan mewah juga kamarnya sendiri nah kamar disini ada 3 dan kamar mandinya ada 2 nah kamar pertama itu di depan di depan ini bisa dipungsikan sebagai kamar anak ya ukurannya lumayan lah sekitar 3 meter x 3 meter lah masih cukup untuk anak umur SD SMP masih muat ini SMA pun juga masih muat sebenernya lanjut nah ini WC bersamanya bisa dipakai untuk anak-anak bisa dipakai juga buat untuk tamu dan sudah full keramik ya sampai ke atas WC nya bisa duduk pakai shower juga kalau pengen pakai yang mewah-mewah gitu bisa tapi nanti ngomong ke deskopernya lanjut ke kamar kedua ya kamar kedua agak lebar ya 3,5 x 3 lah dan view nya bisa tembus ke teras belakang rumah nanti kita lihat teras belakang rumahnya seperti apa ya lanjut ke kamar utama atau master bedroom nya nah disini master bedroom nya master bedroom nya memanjang ya jadi masih muat kalau kalian taruh lemari besar masih muat disini king size juga masih muat disini ya dan yang paling utama di master bedroom itu harus ada kamar mandi di dalam sudah ada ya kan nah disini juga disiapkan toilet duduknya sama shower dan view nya masih daerah teras belakang atau taman belakang untuk pencahayaan jangan khawatir sudah ada jendela disana disini juga semua sudah dikasih clean ya jadi kalau kalian ngepel itu aman enggak petor dindingnya lanjut masih pertanyaan tanya dimana area dapur bang nah area dapurnya agak unik nih disini jadi ada dry kitchen nya disini jadi kalian bisa bikin meja kitchen kebetulan developer tidak menyiapkan meja dapur disini itu kalian mesti buat sendiri tapi kalau kalian pengen dibuatkan sama developer bisa tinggal bicara lagi lanjut nah ini teras belakang rumah yang saya bilang tadi dan teras belakang rumah ini bisa dipungsikan sebagai white kitchen untuk nyuci baju nyuci piring juga bisa kalian buat disini bikin sink atau bikin wastafel disini masih bisa masih muat dan ini biasanya buat jemur-jemur baju ini bisa nih atau kalian bikin taman kecil buat nyantai-nyantai di belakang rumah juga masih bisa sisa tanah belakang ini 2 meter sekitar 2 meter kalau untuk luas tanahnya 9x18 lumayan udah lega banget itu kurang 9x18 lanjut oke sudah ya cukup lah ya kalau mau tau detailnya mungkin kalian harus datang kemari karena sayang sekali rumah di tengah kota klaster one gate system dengan security 24 jam jarang ada di tengah kota dengan harga yang masih di bawah 1 M oke kita buka harganya harga tipe 100 ini 950 juta saja ya kalau kalian punya penawaran cara bayarnya mungkin cash tempo atau mungkin cara KPR atau pengen pakai cash keras itu coba bicarakan saja sama abang nanti coba abang sampaikan ke developer atau yang pengen negosiasi juga bisa abang sampaikan ke developer siapa tau siapa tau nih ya developer bisa berbaik hati dan memberi kalian sedikit diskon untuk rumah yang kalian inginkan ini oke jangan kemana-mana dan terus pantengin channel rumah abang jangan lupa like komen subscribe share and share ke keluarga-keluarga teman-teman semuanya sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati